Lah gue dicurahatin kayak gitu mas, jawaban apalagi yang bisa gue omongin selain kata-kata? Tenang deh, dia bukan pria yang baik untuk kamu. Iya kan? Ih langos langsung, cus! Cuma satu kalimat mas. Langsung banting setiur dia, cus! Serius, alir dulu ngomong gitu. Padahal dulu Alin mati-matian nolak gue. Gue antelak Alin. Kan lo tau ceritanya, kan? Eh, pacarnya blunder. Cewek dimaki-maki. Babah soal harta. Wah, selesai mas. Kesalahan terfatal itu. Cewek itu paling gak suka, harga dirinya dungkit-ungkit. Ya harga dirinya dusik dengan masalah materi dunia itu paling gak suka. Harga dirinya tinggi. Nangis, cerita sama gue. Kes, keluarlah jurusan dalen. Tenang deh. Dia bukan pria yang baik buat kamu. Bukan pria yang layak buat kamu. Salah. Masalah suap-suapan. Lo jadi bosnya kuasa. Wah enggak. Alino Tristiani dulu. Gue deketin, gue ditolak, mas. perasaan enggak begitu ceritanya itu awal kejadian itu awal pertama kali dia mulai ngebuka hati buat gue sejak saat itu gue jadi temen curhat dia, gue kalau nelfon dari pondok sampai setengah jam, satu jam dari wartel mas, dari wartel, wartel ngalamin gak wartel, sekolah telpon jam 1 malam, 80.000 40.000, 20.000 mari saya ngajak live bareng mas, mana? agak ada ini kalian para laki-laki ini gue ngasih tau ini bener-bener, ini serius lu kalau lagi marah sama pasangan lu ini gue ingetin baik-baik jangan pernah jangan pernah sekali-sekali lu ungkit-ungkit soal materi dalam hal apapun juga apapun itu konsepnya jangan pernah sekali-sekali lu ungkit soal materi hilang mas cewek lu beneran tadi siang ada yang keciduk nongol di live tanya siapa tuh tanya siapa ya selamat sampai tujuan mas amin, amin siap, terima kasih banyak mas live bareng sama ibu dirut kapan MTI masuk? moga mas ya Allah oh maaf mas gak kebaca bukan gak dibaca wah masih lama kalau moga mas target saya selanjutnya itu ini kalau udah kebuka kan 6 ntar yang ke 7 sama ke 8 itu mau tak pakai buat buka selawi mas selawi yomani yang suka ngungkit biasanya cewek mas gak gak cewek tuh ngungkit beda loh ya mas ngungkit tuh beda kalau cewek dia mentingin atau memprioritaskan materi gue anggap wajar mas mereka materi itu bukan berarti yang berlebihan yang mewah-mewan enggak tapi mereka juga kan kelak punya anak wajar kalau wanita itu nyari pria yang kerjanya mapan wajar kalau wanita prioritas kesana tuh wajar itu bukan materi mungkin materi beda lagi contoh misal ya lu pernah ngasih apa terus lungkit-lungkit gitu hilang mas ada istrinya mas bagus mana istrinya mas bagus mana istrinya mas bagus apa ya gini ya waktu itu ya apa lagi dimana mas di kamar kata kata mbak Risa mas Rian kalau lihat kambing dibedakin juga cantik juga itu gimana konsepnya tiba-tiba ada kata-kata itu terlontar emang lu habis ngomorin di apaan kan gue udah bilang panjang oh siap mas oh iya dingin emang bukan cuman istri emang perempuan tuh selalu mau benar betul mas lu bayangin aja para wanita itu mas dari kecil dari sayang keluarga rata-rata dapet perhatian lebih ekstra dari ibu dari bapaknya ya kan jadi